Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu Aku telah terprosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku Halo guys, Sampurasun Kasadayana, Wilujeng Sonten, selamat sore Lagi dengan aku, Nike Oke guys, kali ini aku mau unboxing dan review lagi lemari ya guys ya Disini aku beli lagi lemari portable yang agak besar ya guys ya Nah, seperti ini Oke guys, sebelum kita unboxing dan review lemarinya Yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ya guys ya Ditunggu, 1, 2, 3, ayo subscribe Oke guys, nah disini aku sekarang punya ini lemari Sekarang aku mau unboxing aja ya guys ya Nah, tanpa kita berlama-lama lagi Aku akan buka dulu, oke Nah, lemarinya guys yang seperti ini tuh Nah, seperti itu ya guys lemarinya Dan kita akan unboxing aja Oke Kita buka Kita buka Seperti ini Oke Alright guys, disini aku punya ini ada Ada Kayak gini ya Panjang seperti ini Besi Terus juga ada Ini ada kaki-kaki Kaki-kaki seperti ini Sudut-sudut dan sikunya Terus juga ada Ini Terus juga disini ini ada Kain penutupnya Aku pesan yang Big Ben London Seperti ini Oke Terus juga ada lagi Ini untuk Si apa untuk Layernya Ini Untuk Yang di bawahnya itu ya guys ya Tuh Seperti ini Sudah gitu Juga disini ada Patternsnya Atau disini ada tata caranya Untuk kita Apa ya Merangkai Si lemari portable ini Oke guys Sekarang aku akan Langsung mulai aja Untuk Merangkai Lemari ini Oke Disini aku Belajar Masih belajar ya Karena ini pertama kali Oke yang pertama disini Katanya Kita ambil Ini Clothes ini Terus Kita masukkan Ke Besi yang pendek Nah seperti ini Kita masukkan Ke sisinya Ke sisinya Tergelah lagi Nah Seperti ini Terus Kita ambil Yang mana ya Nomor 2 Kita ambil yang ini Yang seperti ini guys Yang 3 Terus Nomor 4 Yang ini Yang 4 Ininya 1 2 3 4 Ini yang 3 1 2 3 Oke Kita ambil yang panjang Dan ambil Kain yang panjang juga Terus kita masukkan Seperti yang tadi Oke Seperti ini Satu lagi Oke Setelah itu Baru kita sambungkan Dengan memakai Nomor Ini yang 3 ini ya guys ya Oke guys Kita ambil yang 3 ini Masukkan ke tengah-tengah sini Terus Terus Sudah gitu Masukkan yang besar Kesini Seperti ini Oke Nah Sudah gitu Baru Siku yang ini Kesini Ya guys Ini Nah Siku yang 2 ini Oke Terus Ambil lagi Yang ini Yang pendek Masukkan ke sini Masukkan ke sini Oke Terus Tambah lagi Ininya Yang 3 ini ya guys Masukkan lagi Kesini Masukkan ke sini Sudah gitu Baru ini Ketengahnya Satu Dua Tiga Di tengahnya Lagi di sini Oke Kayak gini Ini juga Sudah gitu Aku juga mau Tut Palu yang Sebelah sini Nah Setelah seperti ini Baru kita masukkan Yang panjangnya Ya guys Nah Sebelum yang panjangnya Kita masukkan yang pendeknya Dulu Di tengah-tengah Di tengah-tengah Ini Seperti ini guys Sudah gitu Baru kita Sambungkan dengan yang besar Ini Masukkan ke sini Oke Satu lagi Ke sini Oke Aduh Susah guys Oke Kita Pakai lagi yang Dua ini Satu Dua Untuk di Sininya Masukkan lagi Kaki-kakinya Terus Kita ambil lagi Besi yang pendek Masukkan ke sini Ambil lagi Kaki-kaki yang ini Masukkan lagi ke sini Oh salah Oke Kita masukkan Harus Susah guys Harus hati-hati ya guys Takut kena tangan Kena besi Aku rekomendasikan Kalian harus Memakai Sarung tangan Ya guys Takutnya nanti Besinya Kena tangan Oke Nah guys Jadi ini Sudah seperti ini Oke guys Jadi setelah seperti ini Kita akan Pakai yang Besi pendek ini Di sini ya guys Di sini juga Terus Di sini Di sini Dan di ujung belah sana Oke guys Aku mau pasang dulu Oke guys Jadi setelah Sudut-sudutnya Dipasang seperti ini Sekarang kita mau Pasang Kainnya ya guys Kita buka guys Guys Ini kain ini Nah Kain ini Kita akan masukkan Kesini ya guys Tuh Seperti ini ya Oke guys Oke guys Jadi Jadi ini kan ada Bolongnya ya Di setiap ujungnya Jadi kita akan Masukkan kaki-kaki ini Ke lubang kainnya Nih Masukkan aja Kesini Ke lubang kainnya Ke lubang kainnya Satu Dua Nah Jadi seperti ini ya guys Tuh Jadi Dimasukkan ke dalam ini Nah Jadinya seperti ini Dan kalau sudah Seperti ini Kita akan lanjut Kemudian ke step berikutnya Oke guys Jadi selanjutnya adalah Kita akan Apa namanya Kita akan pakai yang ini Yang satu Dua Tiga Yang kecil Di setiap sudutnya Seperti ini Oke Setelah itu Sudut ini juga Kita pakai Oke Oke Seperti ini Lalu Kita masukkan Kertas ini Ya guys Kertas yang besar Untuk yang besar Kertas yang kecil Untuk yang kecil Kita masukkan Seperti ini Lalu kita masukkan Terakan Kesini Oke Oke Setelah seperti ini Untuk tengahnya Kita pakai yang Seperti ini ya guys Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Di tengah Sini Gitu Seperti ini Sekarang dulu ya guys Untuk semua Sudutnya Tunggu ya Oke guys Jadi setelah Semua siku-sikunya Dipakai Kita akan Ke sini lagi Ujung sini Kita pasang lagi ya guys Ke semua Siku yang ada Di sini ya Di sini Di sini Pokoknya di setiap siku Kita akan pasang Besi yang pendek Dan langsung kita Pasang ininya Seperti ini Ya guys ya Kita akan ulangi langkah Seperti ini Sampai semuanya bisa Terbangun ya guys ya Terbangun Sampai semuanya habis Sampai si ininya habis Kita akan pasang Oke Jadi aku akan Percepat Biar videonya gak terlalu lama Oke guys Sekarang aku mau pasang Oke Setelah itu Kita akan pasang Di tengah-tengahnya Kain seperti ini Nah setelah ini Baru kita pasang lagi Siku-sikunya ya guys Di atas Memakai siku yang ini Nih Siku yang ini Caranya Tetap sama Seperti yang tadi Di sini Di tengah sini Oke guys Sekarang kita akan Pasang dulu Siku-sikunya ya Oke guys Jadi ini udah malam Dan aku udah beres Tadi syutingnya Memang udah sore ya guys Jadi ya Ini baru selesai malam ini Dan ini hasilnya Aku suka banget Karena lemari ini Bener-bener real picture Dan ini ukurannya Gede banget guys Oke Dan di sini Ada slatingnya Tuh Jadi kalau kita mau Buka Tinggal kita Buka aja Slepingnya Ada di samping Kiri dan Kanan Udah gitu Ini juga bisa kita gulung Ya guys Kita gulung ke atas Karena di sini Ada Tempat untuk Menggulungnya Untuk dalamnya Seperti ini Jadi Di bawah Ada tempat Untuk Menyimpan Bisa kita simpan Sepatu Ya guys Atau baju Gitu Tuh Ini Untuk yang besarnya Dan untuk Yang kecilnya Ini ada Satu Dua Tiga Dan ada Empat Dan di sini juga Yang besarnya Ini ada Gantungan hanger Tuh Gantungan hangernya Di sini Dan aku sangat suka banget guys Aku sangat suka banget Dengan Lemari portable Ini Karena ya Menurut aku sih Gampang Untuk Apa namanya Untuk Untuk kita Merangkainya Asalkan Kita fokus aja Membaca Cara-cara Cara-caranya Gitu Oke guys Sekian dulu ya Video aku kali ini Jadi Kalau kalian suka dengan Video aku kali ini Jangan lupa untuk Like, Comment Dan subscribe Ke channelnya Yang enti Dan terima kasih banyak Buat semuanya I'll see you on my next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih.